Sete, omae wa doっち da tomoumou? Kioomi nasi ka? Dewa, mou ikai kurai koroste okuza Mette kura Oren nobake da Yo, halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Balik lagi bareng wa oki ya Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Gue pengen nge-share ke kalian tentang 5 warrior terbaik versi OKS Yang terbaru tentunya teman-teman semua Karena kemarin ada sempat perubahan Antara ada yang dibagusin Si hero-nya, terus ada juga hero-hero baru Dan disini gue pengen nge-share ke kalian Tentang 5 hero terbaik versi gue Atau versi OKS ya Tapi sebelum kembabasan itu semua Buat kalian yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe sekarang Karena dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini Untuk terus berkembang teman-teman semua Versi OKS Kita masuk ke perpustakaan Untuk ranking kelima, gue disini lebih milih Valkyrie teman-teman semua Karena kenapa? Karena dia warrior yang cukup bagus menurut 2 Balance, karena dia punya defense yang lumayan Terus health point yang cukup besar Dan attack-nya juga nggak kalah men Jadi in to balance, attack ada Damage ada Ya maksudnya damage ada, attack ada Defense ada, health point juga ada teman-teman semua Dan dimana juga dia punya efek bakar di skill yang pertama Ini teman-teman, yang tarian pedang Dan ini juga skillnya area ke depan ya teman-teman Tengah sama depan Itu berapapun musuhnya yang di tengah sama di depan Itu pasti kena Dan pasti ada yang kena efek terbakar Kalian bisa lihat sendiri lah ya Karena kalian udah nggak asing pastinya sama si Valkyrie ini Terus untuk yang skill ketiga ini Pasti critical teman-teman Pasti critical Kalau nggak kena efek Negatif kayak efeknya Zeus gitu Kalau kena segel sama Zeus Pasti nggak critical pasti Tapi kalau nggak ada efek dari Zeus Itu pasti critical teman-teman semua Dan itu cukup damage-nya tinggi ya Dua kali lagi Apalagi kalau dikombinasiin Si Valkyrie ini sama serangan beruntun Itu lebih oke menurut gue Oke teman-teman Itu untuk ranking kelima Dan untuk ranking keempat Kita masuk ke kegelapan teman-teman semua Di sini ada yang namanya Dark Road teman-teman semua Nah Dark Road ini pantas menurut gue Untuk jadi ranking keempat Karena Karena Dia punya damage yang tinggi Dan juga dia bisa Nge-stuck skill Teman-teman semua Nge-stuck skill adalah Ketika dia nge-kill Pakai skill yang Tarian pedang Dia bisa nyerang Satu kali lagi Apalagi dikombinasiin Sama nyerangan beruntun ya Serangan beruntun Misalnya waktu pertama Dia nge-cast skill kan Dead sekali Terus serangan beruntun Dan ternyata musuhnya meninggal Atau wafat Atau gugur Itu pasti bahkan nyerang lagi Musuh yang lainnya Jadi tiga kali loh teman-teman semua Asalkan kalian bisa ngatur tempo Si Dark Lord Teman-teman semua Jadi Pantas Dark Lord untuk masuk ke rank keempat Dan Kenapa gue pilih Dark Lord Juga karena Dia elemennya kegelapan Ini elemen yang paling stabil ya Selain cahaya Jadi elemen kegelapan sama cahaya Itu elemen stabil Karena kenapa Ketika ngelawan elemen Angin Air Atau api Nggak ada efek negatif Itu adalah kekurangan elemen Nggak ada Teman-teman semua Jadi Wajarlah Dark Lord Untuk jadi ranking keempat Oke teman-teman semua Untuk langsung aja Ke ranking ketiga Teman-teman semua Untuk ranking ketiga Menurut gue adalah Sping ya Yang kalau awal-awal Gue pilih ranking pertama Sekarang gue pilih ranking ketiga Teman-teman semua Kenapa Sping ranking ketiga Karena dia tuh Bisa kombinasi Dengan rune apapun Dengan skill apapun Dia bisa dikombinasikan Teman-teman semua Dan juga ada Efek silent ketika Dia ngerang Teman-teman semua Nah Nah Banyak yang Komentar ketika Sping itu Bagusnya dikasih speed Atau enggak Sebenernya Teman-teman semua Sping dikasih speed Oke Nggak dikasih speed pun Nggak masalah sih Sebenernya Cuman ya Asal posisi ama temponya Jelas gitu Dan untuk skill pertama Di sini ada efek Efek diam Atau efek silent Ketika diserang Dan musuhnya Terkena efek ini Itu musuh Nggak akan bisa Nge-caste skill Teman-teman semua Jadi kalau skill pertama ini Kena warrior musuh Dan warrior musuh Kena efek ini Itu benar-benar Berpengaruh Tentang gameplaynya Teman-teman semua Jadi ketika Match pertama Atau turn pertama Si warrior musuh Nggak akan bisa Nge-caste skill Dan itu tuh Merupakan kelebihan Atau keuntungan Tersendiri buat kalian Ketika musuh Nggak nge-skill Dan menurut gue Spink itu juga bisa Dikombinasiin Sama berbagai situasi Atau nggak berbagai elemen Lu bisa kombinasiin Dua elemen Kayak api Atau air Digabungin sama angin Spink tetap bisa masuk Teman-teman semua Atau kalian bisa Kombinasi sama Lima elemen Kayak gue Spink tetap bisa masuk Jadi menurut gue Ini spink Kalau di up pun Nggak rugi lah Masih bisa kalian Atur-atur Mau ikut ke elemen mana Mau ikut ke arah mana Jadi Spink menurut gue Oke Dan untuk yang kedua Teman-teman semua Yang kemarin yang Nggak masuk Dia ternyata sekarang masuk Karena kemarin kan susah Tapi sekarang gampang Teman-teman semua Itu adalah hell Teman-teman semua Dia tuh Damagenya cukup tinggi Dan dia juga punya efek Ketika dia nyerang Dia bisa nge-heal Teman-teman semua Asal Ada asalnya nih Asal situasinya Terpenuhi Teman-teman semua Jadi kalian lihat Ini ada skill yang ketiga Sekalip pembantaian Yang dimana ini adalah Lebih ngincer ke Yang HPnya di bawah 30% Jadi kalau ada HP yang Di bawah 30% Entah itu tank Tank Misalnya tank walaupun kuat Tapi hell pointnya Di bawah 30% Itu pasti meninggal Atau pasti gugur Teman-teman semua Ketika Kena sama efek ini Teman-teman semua Dan ini juga area Si hell tuh Area Dan menurut gue Itu wajib banget Masuk ke Rank 5 besar Karena Dia kuat Dia Situasinya bisa Di kombinasi Nama apa aja Terus Ketiga Dia juga bisa nge-heal Teman-teman semua Cuman dia warrior Yang bisa nge-heal Area ya Dan ini tuh Damagenya juga Nggak kecil Teman-teman semua Jadi hell tuh pantas Untuk masuk Rank 2 Dan kalian juga Kalau kalian lihat sendiri Kalian bisa cocok-cocokin Kalian bisa kombinasi Antara elemen hitam Atau elemen putih Kalau kalian pengen Pake arah di 2 elemen Kegelapan sama cahaya Kalian bisa Pikirkan untuk Memasukkan si Hell Oke teman-teman semua Oke teman-teman semua Ini jadi Baru 6 menit ya Jadi Kita langsung Langsung masuk aja Ke rank pertama Yang seperti Yang seperti gue bilang kemarin Ada kandidat Warrior terbaik Itu adalah Pasti Nidhog Teman-teman semua Karena kenapa? Karena si Nidhog Ini menurut gue OP parah Dan Ini kayak nge-cheat gitu Kayak hero yang nge-cheat Damagenya dia tinggi Hellpointnya juga tinggi Dan Dia punya Defense yang juga tinggi Lebih dari versi Kedua Valkyrie Teman-teman semua Kalau Valkyrie Misalnya Serang 90 Kalau ini udah 100 ya Jadi Kenapa gue pilih Nidhog Untuk rank pertama? Karena pernah Pertama dia tuh Punya situasi khusus Yang ketika Hellpointnya setengah Dia berubah jadi naga Nah Ketika dia berubah jadi naga Hellpointnya nambah Teman-teman semua Jadi yang setengah Jadi sepertiga Dan Dimana juga dia Posisinya ketika Untuk arah yang sekarang Karena banyak banget Arah yang sekarang Arah ditombakan Nah ketika Nidhog Disimpan di tengah Itu bisa ngabisin Tiga yang di depan Itu tuh Karena skillnya itu Yang areanya tiga ya Teman-teman semua Dan itu tuh Rulus ke depan Nah ketika dia berubah Jadi naga Teman-teman semua Untuk tiga turn Bruntun Dia bakal nyembur terus ya Itu skill Yang gak Mesti nunggu Ada cooldownnya Ketika dia berubah Jadi naga Dia bakal terus Terusan nyembur Selama tiga kali Atau tiga turn Teman-teman semua Jadi itu tuh Damainnya lumayan Pedan gitu ya Lumayan mantap Dan Untuk serangan kutukan Disini kalian bisa lihat Sendirikan Ada Efeknya 70% Pulang Konversi Satu boot Random Dari satu unit Yang diserang Menjadi Karsen Karsen itu Kutukan Teman-teman semua Kayak punya Abaddon ya Jadi kutukan itu Kayak ngurangin Ini Ngurangin Defense-nya Teman-teman Dan Damage dari serangan Sendiri Plus 5% Ada Stuck ya Jadi sampai 25% Kalau Karsennya makin banyak Ya makin bagus Jadi ini tuh Kombinasi yang cocok Ketika kalian Pakai satu elemen Kegelapan Ataupun Kalian pengen Pakai elemen Arah yang Hitam putih Ini dong Bisa tetap Masuk Teman-teman semua Jadi Dia Wajib banget Atau pantas Untuk masuk Ke rank Pertama Versi gue Mungkin kalian Ada pendapat lain Atau mungkin Bang Kenapa Poseidon Tidak masuk Bang Kenapa Loki Tidak masuk Bang Kenapa Fenrir Tidak masuk Karena Itu tuh Mereka Butuh Situasi tertentu Kalau untuk Poseidon Gue Tidak terlalu yakin Karena untuk Sekarang Meta Masih Tetap Ada Meta Spink Jadi Poseidon Masih Tersisihkan Masih Spink Teman-teman Semua Jadi Kan Kayak Ada Sekali Serang Si Poseidon Langsung Gugur Gitu kan Lawan Spink Itulah mengapa Gue gak masukin Poseidon Itu jadi Untuk rank pertama Ninthog Untuk rank kedua Hell Untuk rank ketiga Spink Untuk rank keempat Dark Lord Dan untuk rank kelima Valkyrie Mungkin kalian punya T rank sendiri ya Rank warrior terbaik Menurut kalian Kalian bisa komentar di bawah Atau mungkin kalian bisa Lihat postingan gue nanti ya Ada postingan gambar Atau postingan vote Jadi kalian vote Sendiri Kira-kira menurut kalian Adalah warrior terbaik Itu siapa ya Oke teman-teman Jadi mungkin cukup sekian dari gue Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai meres Dan Jangan lupa subscribe Dan untuk video selanjutnya Gue masih bingung Antara mau konten apa Jadi Kalian kalau lihat berdasarkan Kalian komentar aja ya Oke Jadi mungkin cukup sekian dari gue Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya